Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasohi Hul Ibad Karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan syarah dari kitab Munab Dihad Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 37 Pada makolah nomor 37 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Jadi Saidina Ali Karamallahu Wajah Mengatakan bahwa ada tiga hal yang membuat hafalan menjadi kuat Dan kemudian menghilangkan bulu gom atau riak Ludah yang berlebihan Jadi ada tiga hal yang membuat kita menjadi cerdas dan terbebas dari riak Apa itu? Yang pertama siwa Sikat gigi suku-sukur pakai kayu Yang kedua berpuasa Lalu yang ketiga membaca Al-Quran Al-Quran Kalau anda kepengen menjadi orang yang pintar, cerdas, hafalan kuat, plus sehat Maka lakukan tiga hal ini apa? Yang pertama siwa atau menyita gigi Yang kedua membaca Al-Quran Lalu yang ketiga itu berpuasa Kalian coba melihat apa penjelasan Imam Nawawi Walmakolatu Kaya makolah asa Bingatukan nomor bituwa Salah surat rumpuluh Makolah nomor 37 Ikukan alihin karamallahu wajah Dan ceritakan Sa'idina Ali karamallahu wajah Ratiya Allah Anahu Anahu Setuhunyek Sa'idina Ali Ikut Kora dawus Sa'idina Ali Salah surat rumpuluh Kora dawus Yadzina Nabi Oka saras Berhenti dalam hafalan Bidah Nindam Ati Wahid Hibnala Ngira Ati Al-Quran 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 Inriya Wahua Utawi Barak Al-Quran Ikut Ahad Toba Inil Al-Quran Ati Salah Satu Dari Watak Atau Keadaan Empat Ndir Panepat Wahiya Al-Quran 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 wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh